Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Youtube Rahma Jaya Dan pada video kali ini saya akan mereview kulkas elektrolux 2 pintu dengan tipe ETB3700KA Namun sebelum kalian lanjut menonton videonya, saya mendoakan kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan rizkinya untuk kita semua Amin ya Rabbil Alamin Jangan lupa bersyukur untuk hari ini dan semoga hari kalian menyenangkan Oke teman-teman, seperti ini ya kulkas elektrolux 2 pintu yang akan saya review pada video kali ini Langsung saja saya bacakan spek labelnya untuk kalian Tipenya adalah ETB3700KA dengan kapasitas total sebesar 341 liter Tidak ada informasi daya listrik yang saya ketahui ya Dimensi dari kulkas ini lebarnya adalah 59,8 cm dengan deep 64,7 cm dan tinggi 175,6 cm Kulkas ini made in Thailand ya Oke teman-teman, seperti ini kulkas elektrolux 2 pintu yang saya review pada video kali ini Kulkas ini masuk ke dalam kategori kulkas 2 pintu ultimate test 300 sesuai pada website elektrolux Kulkas ini berwarna baja perak arktik dengan bahan baja berlapis pada bagian pintunya ya Dan pintu kulkasnya juga sudah menggunakan model datar Tidak ada handle pada bagian pintunya sehingga apabila kalian ingin membuka pintunya Kalian dapat menarik pocket handle-nya yang ada di sini ya Dan bagian pocket handle-nya sudah diberilis dengan warna krum Kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan inverter kompresor dan telah diberikan garansi oleh elektrolux selama 10 tahun Sekarang saya review bagian dalam kulkasnya ya Seperti ini ya bagian dalam kulkasnya Untuk bagian atas adalah freezernya dan bagian bawah adalah kulkasnya Dan saya akan mulai review dari bagian atas terlebih dahulu Terdapat tempat pembuatan es yang menggantung pada bagian atas freezernya Kalian bisa isi air pada bagian ini Dan kalau sudah jadi es tinggal diputar saja ya Lalu ini adalah tempat es batunya ya Tidak ada lampu LED pada bagian freezernya Dan terdapat logo Nutri Fresh Inverter pada bagian belakang freezernya Serta pengaturan suhu yang dapat kalian gunakan untuk men-setting suhu pada ruangan freezer Cukup digeser ke kiri atau ke kanan saja Serta terdapat panduan settingan suhu pada sisi ruang freezernya ya Ini adalah rak tempered glass pada bagian freezernya Sekarang saya review bagian kulkasnya ya Seperti ini bagian dalam kulkasnya Terdapat lampu LED pada bagian kulkasnya Serta terdapat test seal yang berfungsi mempertahankan suhu konsisten minus 2 derajat celcius Untuk menjaga bahan makanan dalam kondisi prima hingga 7 hari Dan pada bagian test seal ini Terdapat seal berwarna biru yang akan mencegah kebocoran udara dingin pada box tersebut ya Cukup kalian tarik bagian yang ini Agar memudahkan kalian dalam mengambil atau menyimpan makanan Dan terdapat list dengan warna silver pada bagian test seal ini ya Juga terdapat baki logam seperti ini ya Lalu terdapat 3 buah rak tempered glass dan 1 tutup box buah dan sayuran Pada bagian depan rak tempered glass sudah diberilis dengan warna silver Sehingga bagian dalam kulkas terlihat lebih mewah ya Dan terdapat banyak sekali leveling pada bagian kulkasnya ya Kalau saya hitung ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 leveling Sehingga kalian dapat dengan fleksibel memindahkan rak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian Terdapat fitur even temp yang meminimalkan fluktuasi suhu dengan mendinginkan setiap rak satu per satu Suhu yang konsisten dipertahankan pada seluruh kompartemen ya Serta terdapat test guard yang menggunakan filter karbon untuk menjaga lemari es anda tetap segar Higienis dan bebas dari bau yang tidak diinginkan Lalu pada bagian box buah dan sayuran terdapat test lock auto yang menjaga kelembaban buah dan sayuran tetap segar hingga 7 hari ya Dan ini adalah sealnya ya yang akan mencegah kebocoran udara pada box buah dan sayuran Ini adalah panel yang bisa kalian gunakan untuk men-setting suhu pada ruang kulkas Sekarang saya review bagian pintunya ya Terdapat 2 buah rak pada bagian pintu freezernya dan pada rak bawah terdapat informasi mengenai lama penyimpanan makanan dalam hitungan bulan Sementara pada bagian pintunya terdapat 3 buah rak dan ini adalah tempat telurnya ya Oke teman-teman terima kasih sudah menonton di channel youtube Rahma Jaya Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat dan bisa menyenangkan kalian semua Saya mohon maaf apabila di dalam video terdapat kesalahan atau kekurangan Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton